Oke, relax, tenang, mudah-mudahan, pecat, dan semoga makhluk bahagia Amin Pak G. Toro, bagaimanakah menurut sejarah wayang kulit nih, Bu? Menurut saya, sejarah wayang kulit itu, wayang kulit itu diciptakan oleh Sunan Kalijogo Dan di situ, Sunan Kalijogo dibuat untuk penyebaran agama Tapi kalau cerita wayang, menurut pengetahuan saya itu, ceritanya itu dari India Ya, mungkin sampai di Jawa atau di Indonesia itu udah agak digubah sedikit gitu Tapi yang menciptakan wayang kulit sendiri, saya percaya itu Sunan Kalijogo Jenis-jenis dan bentuk wayang yang panjangan ngertos? Kalau jenis wayang yang saya tahu itu, ya sedikit, banyak itu Seperti wayang kulit Purwo sendiri Terus wayang golek, wayang beber, wayang menak, wayang wajinba yang dari Cina Wayang potehi, wayang klitik, wayang banyak, 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 berbagai jenis wayang itu banyak Siapa saja dalang wayang kulit di Indonesia? Dalang wayang kulit di Indonesia Kalau yang saya ketahui itu sangat banyak banget Dan yang saya kenal Dan yang saya idolakan Seperti Yang dari Solo Dari Jawa Tengah itu Dari Jawa Tengah itu Ki Anom Suroto Al-Mahrum Tidak Lupa Kein Rusus Mono Yang saya kenal Dan banyak lain Mungkin yang saya sebutkan Dalang yang idola saya Bagaimana panjenengan sakit menjadi dalang wayang kulit? Saya menjadi dalang karena keturunan dari bapak saya, dari simbah saya Memang sudah pekerjaannya mendalang Dari simbah, bapak, sampai saya Dan saya juga satu-satunya yang menurunkan dalang Saudara-saudara saya tidak menjadi seniman Hanya saya Tapi juga Menjadi keturunan dalang itu ada resikonya Ada Sisi negatifnya, ada sisi positifnya Seperti contoh Ada dalang Dia belajar dalang, bisa mendalang Tapi bukan keturunan dalang Sedangkan saya Keturunan dalang Itu kalau Yang bukan keturunan dalang itu Kalau dia mendalang Dan dia mendalangnya tidak maksimal Itu penonton itu pada maklum Memaklumi karena Bukan turunan dalang Dan itu sebaliknya Misalnya saya yang dalang Saya yang dalangnya tidak maksimal Atau jelek itu Pasti Kekecewaan penonton itu lebih Karena keturunan dalang kok Dalangnya tidak bagus Resikonya itu terlalu besar Jadi Membawakan Nama Menjunjung tinggi Keturunan dalang itu juga Resikonya besar Jadi Walaupun Dengan Sengsara Dengan Susah payah Ya harus saya Perjuangkan Dan harus saya Lakoni Harus saya Jalankan Berapa bersaudara Anda Terus Kok ya Bagaimana ceritanya Cuma Anda yang Merawat Yang lain Apakah juga Sedikit banyak Mencintai juga Sebetulnya Saya punya Enam saudara Anak pertama Laki-laki Anak kedua Perempuan Perempuan Terus saya Terus Adik saya Perempuan Adik yang paling kecil Perempuan Mungkin karena Saya itu dulu Dari kecil Sudah Sering diajak Bapak saya Waktu pintas Sendalang itu Saya diajak terus Dan saudara Saya yang lainnya Tidak diajak Jadi mungkin Tidak ada Daya tarik Saya yang diajak Terus Menerus Ikut-ikutannya Jadi tertarik Apa benar Kesenian Wayang kulit itu Berhubungan Dengan Hal-hal Mistis Apakah harus Dalang itu Sebelum Pementasan Melakukan ritual Khusus puasa Atau Misalkan harus Memegang Cimat Bagaimana pendapat Pak Kitoro Kitoro Hubungan Dalang Wayang kulit Dengan Mistis Itu menurut saya 50% 50% Separuh 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 Saya percaya Dan Tidak Tidak Kepercayaan saya Saya Tidak 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 Seperti Simbah Simbah Dulu Apa yang Dikatakan Seumama Simbah Simbah Dulu itu Dalangnya Bagus Orangnya Sakti Dia punya Kekuatan Apa Punya Aji Aji Apa Itu Turun Temurun Ada Cerita Seperti itu Terus Itu Saya Percaya Simbah Saya Punya Kekuatan Magic Atau Apa Saya Sedangkan Saya Tidak Punya Kekuatan Sama Sekali Saya Hanya Manusia Biasa Itu Saya Terus Mencari Kenapa Nah itu Kepercayaan Saya itu Itu 50% 50% Jadi Mungkin Yang saya Simbah Simbah Leluru saya Itu Dulu Percaya Dengan Adanya Mistis Karena Memang Dulu Belum Ada Kecanggihan Teknologi Atau Kemajuan Zaman Sekarang Seperti Sekarang Ini Dulu Belum Ada HP Belum Ada TV Belum Ada Radio Mungkin Hanya Telepati Dan Mau Kemana Mana Selalu Jalan Kaki Jalan Kaki Kalau Sedangkan Anak Sekarang Atau Saya Itu Mau Pergi Kemana Jalan Kaki Melewati Kuburan Itu Sudah Takut Melewati Tempat Tempat Yang Medeni Tempat Tempat Yang Dikira Berhantu Itu Pasti Takut Tapi Kalau Simba Simba Dulu Enggak Takut Seperti Seperti Malah Menjadi Teman Itu Antara Dalang Dan Hantu Itu Seperti Teman Nah Itu Yang Menjadikan Kok Dalang Menjadi Mistis Memang Kalau Simba Simba Dulu Memang Kuat Bertapa Itu Sangat Kuat Seperti Contoh Tidak Makan Selama Satu Bulan Mungkin Itu Kuat Tidak Tidur Selama Satu Bulan Itu Mungkin Kuat Kalau Sekarang Kan Ya Kesehatan Juga Kalau Sekarang Mungkin Dulu Juga Kuat Tidak Makan Satu Bulan Mungkin Tidak Ada Yang Dimakan Juga Juga Bisa Itu Jadi Kalau Soal Mistis Dalang Ada Hubungannya Dengan Mistis Itu Juga Ada Tapi Kalau Saya 50% 50% Ada Kejadian Juga Kejadian Waktu Saya Pinta Saya Menggelar Wayang Itu Ada Orang Kesurupan Ada Orang Kesurupan Nah Tapi Saya Tidak Tau Saya Tidak Tau Itu Setelah Saya Selesai Mendalang Baru Ada Yang Bilang Kalau Itu Kesurupan Saya Mau Nggak Mau Saya Harus Mengubati Padahal Saya Nggak Punya Kemampuan Apa-apa Yaudah Dengan Percaya Diri Saya Berdoa Yang Saya Yakini Sudah Seperti Sama Grogi Grogi Gimana Itu Saya Takut Kalau Nggak Sembuh Tapi Mungkin Itu Kabejan Kabejan Itu Apa ya Biasanya Saya Kabejan Itu Keberuntungan Saya Itu Ndilalah Mari Ndilalah Sembuh Gitu Ya Jadi Itu Tadi Memang Ada Hubungannya Dengan Mistis Tapi 50% 50% Bagi Saya Karena Saya Mengalami Sendiri Ada Beberapa Perkunjukan Wayang Kulit Itu Bisa Sampai 6 Sampai 8 Jam Yang Seperti Pancenengan Jalankan Dan Lakoni Bagaimana Dalang Bisa Sekuat Itu Melakukan Pengentasan Panjang Semalam Suntuk Gimana Ya Mendalang Selama Satu Malam Suntuk 6 Jam Sampai 8 Jam Mungkin Setar Dari Jam 9 Kalau Jaman Sekarang Jam 4 Pagi Sudah Selesai Kalau Simbah-simbah Dulu Dari Jam 9 Itu Sampai Jam 6 Pagi Karena Dulu Belum Belum Ada Ada Jam Mungkin Kalau Simbah-simbah Dulu Itu Hanya Matahari Terbit Yang Jadi Patokan Untuk Selesainya Wayang Matahari Terbit Itu Menurut Saya Mendalang Bisa Kuat Semalam Suntuk Itu Karena Fokus Karena Fokus Karena Kita Fokus Mendalang Jadi Dalang Itu Semuanya Bergerak Organ Tubuh Itu Semuanya Bergerak Dari Otak Kita Harus Berpikir Ini Nanti Jalan Ceritanya Apa Berpikir Tangan Untuk Mengubahkan Wayang Untuk Mendalang Mulut Untuk Bicara Terus Sedangkan Kaki Kaki Untuk Itu Kecerak Itu Crek 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 Kita Fokus Jadi Semua Semua Ini kan Fokus Kuping Untuk Mendengarkan Musik Jadi Fokus Kita Jadi Enggak Terasa Kalau Kita Terasa Seperti Mau Buang Air Kecil Atau Buang Air Besar Mungkin Enggak Terasa Kalau Kita Laper Enggak Terasa Saking Fokusnya Seperti Ada kalanya Kalau Anak Zaman Sekarang Main Game Main Game Itu Ada Yang Sampai Tiga Hari Tiga Malam Itu Dia Juga Kuat Enggak Makan Enggak Minum Enggak Ke Toilet Juga Kuat Karena Dia Saking Fokusnya Itu Kalau Menurut Saya Jadi Bukan Karena Kita Punya Kekuatan Magic Kita Dibantu Oleh Yang Enggak Kelihatan Itu Bagi Saya Enggak Karena Saking Fokusnya Itu Bisa Mendalang 6 Jam 8 Jam Semalam Suntuk Itu 6 Jam 8 Jam Itu Cerita Apa Yang Anda Hapalkan Atau Dibiasakan Saat Latihan Atau Belajar Sama Papa Atau Kakek Dulu Berapa Cerita Kira-kira Misalkan Kalau Cerita Wayang Sendiri Itu Kan Ada Terbagi Ada Dua Satu Lakon Baku Dua Lakon Carangan Lakon Baku Itu Kalau Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Itu Lakon Yang Induknya Lakon Lakon Yang Penting Penting Lakon Inti Inti Nah Baku Itu Inti Inti Lakon Kalau Carangan Itu Pengembangan Cerita Seperti Kalau Lakon Inti Umpama Ada Lakon Gadut Kocoh Lahir Itu Lakon Inti Nanti Ada Pengembangan Cerita Atau Carangan Itu Gadut Kocoh Menerima Wahyu Nah Itu Kan Udah Udah Lakon Karangan Udah Cerita Dibikin Gitu Supaya Kita Bisa Mencapai Ke 6 Atau 8 Jam Itu Kita Harus Membikin Lakon Lakonnya Itu Kita Bikin Cerita Cerita Ada Tokoh Tambahan Juga Gak Papa Mungkin Ada Sejenis Kreativitas Dalang Atau Kita Mengeluarkan Akrobat Seperti Contohnya Kita Mengeluarkan Butoh Butoh Jenggelit Jenggelit Terus Kita Membuat Teknik Yang penting Bisa Mulur Satu Sampai Satu Malam Gitu Mungkin Goro-goro Adegan Ponokawan Itu Pakai Nyanyi-nyanyi Gitu Terus Nanti Suluk Kita Panjangkan Gitu Itu Untuk Mensiasati Biar Cerita Itu Selesai Sampai Satu Malam Adaptasi Itu bukan Kucing Saya Masalahnya Paling Seneng Kalo Nopok Sempenting Nggak Risiko Unsur Komedi Bagaimana Dengan Tragedi Apa Tanggapan Jenengan Tentang Unsur-unsur Komedi Di dalam Kesenian Umumnya Umumnya Khususnya Kesenian Wayang Maksudnya Unsur Komedi Gimana Menurut Pendapat Menjenengan Apa Peran Komedi Di dalam Kesenian Pada Umumnya Terima Mas Penonton itu respon dengan wayang atau tidak. Dia melihat wayang atau tidak itu, memperhatikan wayang atau tidak itu bisa dibuktikan dalam komedian. Sumpama kalau kita humor, kita melakukan wayang dengan adegan goro-goro, pakai humor, pakai komedian, penonton pada tertawa. Nah itu berarti kita di respon. Karena kita pentas butuh. Memang kita komedian pentasnya kita butuh. Tertawa. Beda kalau kita menyanyi, kalau dalam bahasa dalang, suluk, itu kita tidak butuh dukungan penonton. Kita dialog tidak butuh dukungan penonton. Kita dalam gerak wayang tidak butuh dukungan penonton. Tapi yang sangat dibutuhkan penonton untuk mendukung pemintasan wayang itu, itu, tawaan-tawaan penonton itu. Karena kita komedian. Humor. Menghibur. Jadi memang komedian sangat penting dalam pewayangan. Itu untuk melihat penonton itu respon atau tidak, itu dibuktikan dengan berkomedi di pewayangan. pewayangan itu. Gue ngayal teman-teman ya? Nah gitu. Udunya dikepuk. Ini gue di... Ini gue di... Apa sih, Mas? Nek singin ini. Di... Apa? Dendera. Pada yang ambil adegan-adegan. Ya pas ngobrol lagi. Iya. Gitoro ini termasuk dalang yang mampu berinovasi, menciptakan aliran baru perkembangan. Anu dulu? Pengembangan... Pengembangan wayang. Oke. Itu pengembangan wayang nanti, terus saya bisa itu menjelaskan si Sandi itu. Ini gimana? Ini mau dulu nge? Oh, iya. Bekal. Apa bekal yang dibutuhkan jika seseorang ingin menjelaskan? Bekal menjadi dalang? Bekal menjadi dalang itu... Banyak. Sebenarnya banyak. Modal dasar... Kita harus bisa suluk. Suluk itu nyanyi itu tadi. Terus bisa dialog, dialog wayang. Terus bisa gerak-gerakan wayang. Tapi kalau... Khususnya... Dari simbah-simbah dulu itu ada... Punya pepatah kata sendiri itu... Pengen jadi dalang. Kalau pengen menjadi dalang... Kamu harus bisa... Kau ikut bisa... Siji. Gending... Gendeng... Gendung. Gending, gendeng, gendung. Itu artinya... Gending, gending itu... Kita harus menguasai musik. Kita harus tahu musik. Musik khususnya gamelan. Kita harus mengerti musik gamelan. Oh ini... Musik apa? Musik apa? Karena musik sendiri... Di gamelan ada namanya pelayon. Sampak. Srepek, ladrang, ketawang. Banyak sekali. Nah itu... Kita harus memahami. Memahami dengan musik... Karawitan, musik gamelan itu tadi. Gendeng. Gendeng itu... Artinya... Gendeng itu... Gila. Gila. Kalau... Gendeng itu... Kalau... Istilah sekarang itu... Apa ya? Gila. Kita... Gila. Tapi... Kalau saya lebih ke... Totalitas. Totalitas. Tapi memang... Dalam itu seperti orang gila juga ya. Dia ngobrol sendiri... Semalam. Dia dialog sendiri. Wayang A. Tokoh B. Dia berbicara. Dia bertanya. Dia jawab sendiri. Itu kan seperti orang gila. Kalau dalam itu. Tapi itu memang harus dibutuhkan karena totalitas. Dan kalau adegan humor... Dalam juga harus kelihatan seperti orang gila. Ya 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 gitu. Tapi kalau adegan sedih... Dalam juga bisa harus meneteskan air mata. Menjiwai. Penjiwaan gitu. Kita sebab... Kita menjadi bagong... Kita harus... Apa... Mayang bagong... Kita... Menggerakkan mayang bagong... Kita juga harus menjadi bagong. Kadang... Dalam itu... Ini... Ngomong ke bagong itu kadang... Begitu. Terus nanti kalau... Adegan tokoh nangis Dan juga Seperti Teater Seperti teater itu juga Karena penjiwaan itu tadi Gendeng itu tadi Menjadi orang gila itu tadi Terus Gendung Gendung itu Kalau istilah Bahasa Indonesia itu Apa ya Percaya diri Percaya diri Istilahnya Kalau dia udah mau Pintas wayang Dia merasa Aku yang Paling baik Aku yang terbaik Dan aku harus menampilkan Yang terbaik Gitu Jadi ya sombong-sombong sedikit itu Tapi memang kesombongan itu untuk Kepercayaan diri Bukan sombong untuk orang lain Sombong untuk sendiri Itu Sombong untuk kepentingan bersama Sombong untuk kepentingan bersama Perkembangan wayang Nomor 6 Nomor 6 Bagaimana bisa menjadi dalam wayang kulit Nomor 5 Siapa saja dalam wayang kulit di Indonesia Empat bisa jelaskan perkembangan wayang kulit Iya Perkembangan wayang kulit Bagaimana Pak Penjelasannya Perkembangan wayang kulit Di Indonesia itu Sangat pesat ya Bagi saya itu sangat Pesat sekali Karena wayang kulit sendiri Terbagi Jadi dua Unsur Klasik Dan modern Kalau Aliran Klasik itu Contoh seperti Ki Anom Suroto Itu Klasik Kayangannya Kalau yang modern Itu Ki Anom Suroto Itu Yang modern Terus nanti Setelah itu Banyak lagi Pengembangan-pengembangan wayang Banyak Seperti contoh Ada wayang hip-hop Ada wayang Sinema Ada wayang Sandusa Dan lain-lain Itu adalah pengembangan wayang Dan yang Belum lama saja ini Ada wayang celimen Wayang Terus saya membuat Wayang rakyat Jadi yang penting Tetap ada wayang Pengembangan wayang Memang Mungkin Masih Berinovasi terus Berinovasi terus Berkembang Berkembang terus Dulu wayang itu Cuma pakai Lampu Satu Lampu disini Cuma satu Hanya penerang Wayang Kemajuan zaman Pakai Lampu Yang warnanya Merah Atau biru itu Untuk efek-efek Terus dulu ada yang Screennya ini Ada yang Dibuat Apa Pakai proyektor Jadi hutan Ya hutan gitu Itu Perkembangannya Sangat Pesat sekali Kalau wayang Bagi saya Dan besok Pasti ada Pengembangan-pengembangan lain Ini Semuanya Buat sendiri Ini Ini ada Salah satu Bikinan Ciptaan Kitoro ini Termasuk Yang mampu Berinovasi Menciptakan Aliran Baru perwayangan Ada yang namanya Wayang setan Ada yang namanya Banaspati Tadi ya Boleh ditunjukkan Pak Ya Apa saja yang sudah Anda inovasikan Jenis-jenis wayang Yang sudah Diadaptasikan Dikembangkan Ya Salah satu Untuk Usaha saya Untuk Biar wayang itu Banyak dinikmati Sama penonton Anak muda Atau anak-anak Itu sampai saya itu Membuat Kreasi wayang Kreasi wayang Wayang saya kembangkan Biar Sedikit Berkarikatur Tapi menarik Ada tekniknya itu Salah satu contoh Seperti wayang setanan Wayang hantu-hantu Karena di Wayang nanti Ada Apa Ada juga Itu Hantu-hantu itu Adegan hantu-hantu itu Saya Mengembangkan Itu Hantu-hantu itu Dan saya Ini Seperti contoh Ini Hantu Saya Membuat Ini hantu Nah ini Ini hantu Keranda Berjalan Ini Sedunia Saya yang punya ini Ini Hantu Keranda Ini ada tekniknya Sendiri Ini nanti Dibuka Ini Nah Ini Keluar Hantu Pocongnya Ini Yaitu Salah satu Upaya Untuk Biar wayang Banyak yang Menikmati Diminati juga Gitu Terus ada juga Wayang yang masih Hubungannya dengan Wayang Setanan Nah ini Ini namanya Ini namanya Banas Pati Banas pati Tapi Banas pati kan Dominan Hanya api Itu cuman api Tapi ini Karena Wayang Kalau wayang Cuman api Druk kan Gak ada Tariknya Daya tariknya Gak ada Terus saya Kembangkan Seperti ini Siba-siba juga Dulu Buatnya Banas pati Sudah Sudah Kayak gini Sudah Bentuk hantunya Kayak gini Ini 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 contoh Wayang-wayang Kreasi Saya Gitu Ya Dan mungkin Seperti ini Namanya Ini kayon Ini kayon Gunungan Itu jago saya Berkreasi Sendiri Tapi saya Tetap Enggak Apa Apa Namanya Itu Tetap Di garis Tetap Di dalam Garis Pewayangan Tetap Bentuknya Seperti Pakem Tapi hanya Isi-isianya Yang Saya Buat Gitu Ada juga Banyak Kayon-kayon Saya Saya Buat Yang Anak-anak Karena Saya Juga Pernah Pameran Pameran Kayon Karya Saya Gitu Pada Tanggal 17 Desember 2018 Itu Diperingati Hari Wayang Nasional Bagaimana Pesan Dan Kesan Kitoro Mengenai Hari Wayang Nasional Hari Wayang Nasional Itu Diberingati Tanggal 17 Desember Itu Gimana ya Saya sangat Bangga Sekali Wayang Bisa Merobos Seperti Pahlawan Ada Ya Ya Buluk Udah 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 iya Hai Udah hai hai Tanggal 17 Desember Itu ditetapkan sebagai Hari Wayang nasional Itu saya sendiri sebagai Pelaku seni wayang Sangat bangga Benar-benar bangga Karena wayang Bagi saya seperti pahlawan Dibuatkan hari Diperingati Itu Sangat bangga sekali Lebih bangga lagi kalau besok itu Ada Peringatan hari Dalang nasional itu Setiap hari apa gitu Setiap tanggal berapa itu Juga bagus gitu Tapi wayang aja saya udah Sudah bangga dan saya Semakin Semakin saya Semangat untuk Mempertahankan wayang Untuk melestarikan wayang Bagaimana Anda Mempertahankan Budaya Leluhur Wayang kulit Cara Mempertahankan Wayang Saya Harus menjaga wayang itu Tetap Eksistensi Gimanapun caranya Karena Jangan sampai wayang itu Terlindas dengan Budaya-budaya lain Sampai-sampai saya itu Kembali ke Simbah-Simbah dulu Simbah-Simbah dulu itu Dia ngamen Tapi ngamennya wayang Ngamennya wayang Jadi untuk Selalu melestarikan wayang Untuk wayang Biar tetap eksis Dia ngamen dengan wayang Karena kalau kita Tidak bergerak Ya wayang Lama-lama juga Akan punah Jadi Gimana Kita bergerak Untuk Mempertahankan wayang Kita Tidak menggantungkan Dengan job Karena kalau kita Menggantungkan dengan job Kadang-kadang Ya kalau itu Laku Kalau gak laku Kan Wayang Gak eksis Maka dari itu Kita Ngamen juga Kita ngamen Kita ngamen Ini di jalanan Kita ngamen Entah kita ngamen Pakai gitar Atau nyanyi apa Tapi Hasil ngamen kita Ini untuk Berkesenian Untuk Pementasan wayang Biar wayang Tetap eksis Saya pernah Melakukan hal itu Dan sampai sekarang Saya masih berpikir Bagaimana caranya Wayang itu Tetap Ada pementasan Apalagi sekarang Lagi Ada pandemi Itu Wayang Bener-bener Gak bisa Bergerak Itu Kebingungan Pelaku seni Jadi tetap Walaupun Wayang gak bisa Bergerak Kata lain itu Gak bisa Pentas Karena Ada kerumunan Juga itu Itu saya Sampai Membuat Wayang Hanya Dulasi Dua jam Sampai tiga jam Wayang Di youtube itu Wayang virtual Atau daring Jadi Disitu gak ada penonton Penontonnya di youtube Saya Membuat Kayak gitu Biar Wayang tetap Exist Saya Dana Untuk saya Mengadakan Pintas Wayang Daring Atau Wayang di youtube Itu Saya mencari Sponsor Kepada Orang-orang Yang Suka Dengan Wayang Penggemar-pengemar Wayang Yang Mau Melestarikan Wayang Kalau kita itu Hanya bisa Mempertahankan Tapi kalau Untuk melestarikan Belum tahu Saya hanya bisa Mempertahankan Yang bisa Melestarikan itu Bapak-bapak Yang bisa Ngasih Kita Peluang Untuk Pintas Wayang Atau Eksistensi Wayang Dan Cara kita Untuk Mempertahankan Juga Yang penting Wayang tetap Exist Gimanapun Caranya Lewat Jalur Apa Saja Saya pikir Ngan Ngamen Wayang Di jalanan Ngamen Lagu Menyanyi Kalau untuk Ngamen Di jalanan Saya tidak Menggunakan Media Wayang Saya tetap Menjunjung Tinggi Norma Wayang Kesenian Jadi Jangan sampai Kesenian Wayang Ini Saya Bawa Kejalanan Wayang Harus tetap Pintas Dikelir Enggak di jalanan Harus di tempat Yang Yang gak mewah Tapi yang layak Gitu Kalau kita Pintas di jalanan Wayang Di bawah Ke jalanan Itu kan Kasian wayangnya Kalau saya Pembuatan wayang Itu kan Lama Prosesnya Jadi kita Pemintasannya Ya Benar-benar tempat Yang layak Tidak harus yang bagus Tidak harus yang mewah Tapi Yang layak Gitu Seperti di rumah Gak apa-apa Ya caranya Itu dengan Daring itu tadi Dengan virtual Kita Pintas di rumah Sendiri Cuma Pakai kamera Terus Di Ke youtube Udah Tapi kan Wayang Tidak Tidak Dibawa Ke jalanan Kasian Wayangnya Kalau saya Ya mempertahankan Mersarikan Enggak Boleh Tapi jangan Sampai merendahkan Budaya kita Sendiri Gitu Pesan untuk Generasi muda Bagi Perkembangan Leluhur Apa Budaya Leluhur Wayang Kulit Pesan-pesan Saya Saya Cuman ingin Para generasi Generasi itu Mengerti tentang Wayang Saya sudah senang Tahu tentang Wayang Tidak harus Ngejob Tidak harus Menanggap Tidak harus Dia menjadi Pelaku Wayang Tidak harus Menjadi Penggemar Tapi Paling Tidak Mengakui Bahwa Budaya Kita itu Ada Wayang Dan Wayang itu Salah satu Contoh Budaya Kita Cuman Mengakui Itu aja Wayang Adalah Kesenian Kita Kesenian Budaya Indonesia Bisa yang Murni Itu diakui Aja Tidak apa-apa Tidak melihat Tidak apa-apa Tapi hanya Mengakui Tidak nonton Tidak apa-apa Tapi tahu Kalau itu Oh itu Wayang Kulit Sudah Oh itu ada Wayang Sudah Saya Saya suka Saya tidak memaksa Gitu Siap Cukup Cut Oke Ya Ya Ya